Dua legenda Cina, Chae Yun dan Fu Haifeng, menyebut Marcus Fernaldi Gedeon Kevin Sanjaya Sukamulyo sebagai pemain bulu tangkis tercepat di dunia. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Chae Yun dan Fu Haifeng belum lama ini menjalani wawancara dengan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF. Wawancara tersebut kemudian diunggah ke media sosial Instagram resmi BWF pada Kamis 12 Agustus 2021. Saat itu, Chae Yun dan Fu Haifeng diminta menyebutkan pendapat mereka tentang pemain bulu tangkis tercepat di dunia. Pilihan Haifeng ternyata jatuh pada pebulu tangkis ganda putra Indonesia. Kevin Sanjaya Sukamulyo. Menurut legenda bulu tangkis Sina itu, Kevin Sanjaya punya kecepatan yang membuat para lawannya kewalahan. Pasangan tercepat sekarang adalah Gedeon dan Sukamulyo dari Indonesia. Cara mereka bermain dan terkoordinasi mereka sangat cepat, ujar Fu Haifeng. Berkat kecepatannya saat bermain bulu tangkis, Kevin gini berhasil menduduki peringkat pertama dunia di sektor ganda putra. Tentunya pencapian itu juga berkat kerjasamanya dengan Marcus Fernaldi Gedeon. Senada dengan Fu Haifeng, Chae Yun juga sependapat bahwa para pebulu tangkis Indonesia unggul di bidang kecepatan. Meski demikian, Yun merasa jika pebulu tangkis Jepang juga tak kalah hebatnya. Kupikir pemain Jepang dan Indonesia setara mereka sama-sama cepat, ucap Chae Yun menimpali jawaban Fu Haifeng. Yun mengaku, mengagumi cara bermain pebulu tangkis ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe. Dia bermain sangat bagus di sektor ganda campuran. Watanabe bahkan bisa tembus ke Olimpiade Tokyo. Dia juga bagus saat bermain di sektor ganda putra. Saya merasa bahwa dia memiliki keunggulan dalam strategi dan penempatan tembakan. Sambungnya lagi. Meski sudah pensiun, Chae Yun dan Fu Haifeng masih tetap mematuh perkembangan dunia bulu tangkis saat ini. Mereka juga mengamati perjuangan para atlet bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Chae Yun dan Fu Haifeng sendiri sudah pernah menorehkan prestasi apik di ajang Olimpiade. Mereka tercatat telah meraih medali emas di Olimpiade London 2021 dan Olimpiade Rio 2016.